halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di dapur cimut kali ini dapur cimut mau bikin sumpi ya abon nah ini resepnya sebenarnya udah banyak berseliweran di tiktok maupun di media sosial lainnya dan pastinya teman-teman udah gak asing lagi tapi ini setiap lebaran pasti akan keluar lagi dengan ide-ide baru gitu ya nah kali ini aku mau bikin ini sumpi ya isi abon ini teman-teman untuk bahannya gampang dan simpel banget ini ada kulit pangsit yang udah dipotong 7x7 cm terus ini aku pake berkatnya pake air saja teman-teman bisa pake tepung yang di kasih air di encirkan ya atau pake putih telur juga bisa terus ini untuk isiannya aku sediakan abon dan aku kasih bawang cabai biar ada rasa pedes-pedesnya gitu ya lebih enak lagi bisa ditambahin sama wijen ya teman-teman jadi ada rasa pedes gurih dan ketus-ketus gitu ya ini kita campur ini aku pake apa namanya bawang cabai saja sama abon kita campur biar tercampur rata lalu kita sisikan dan ini teman-teman kulit pangsitnya kita potong seperti ini kecil-kecil ya ukuran 7x7 cm kira-kira terus kita olesi pake air kita lim pake air terus kita kasih isiannya yaitu abon terus kita lipat seperti ini terlipat seperti amplop untuk lim berkatnya teman-teman juga boleh pake tepung atau tabuka yang dikasih air ya buat limnya tapi aku pake air saja terus kita lipat seperti ini kita bentuk seperti ini nah bentuknya seperti ini ya kalau kurang rapi bisa dirapikan jadi seperti ini kita lakukan lagi ini pertama itu susah ya teman-teman nanti lama-lama juga terbiasa gampang banget atau seperti ini ya udah seperti ini lakukan sampai semua kulit pangsitnya habis dan ini hasilnya sudah selesai lalu kita akan goreng kita siapkan minyak goreng biarkan panas lalu kita masukkan kulit pangsit yang udah kita isi tadi minyaknya minyaknya agak banyak ya teman-teman terus apinya sedang pakai api sedang kita aduk-aduk biar tidak kosong tidak matangnya merata gitu gitu selamat selamat sering-sering diaduk ya biar enggak enggak gosong ya teman-teman ini ada yang apa namanya lemnya lepas juga ya mungkin kurang kuat ngelimnya nah ini teman-teman warnanya udah golden brown bisa kita angkat warnanya udah mateng itu minyaknya udah tenang enggak terlalu bergelembung-gelembung gitu ya warnanya seperti ini kita angkat dan kita tiriskan supaya minyaknya tiris ini hasilnya teman-teman dan kalau udah dingin bisa dimasukkan ke wadah tunggu benar-benar dingin baru dimasukkan ke wadah biar enggak gampang melempem ya teman-teman dan siap untuk sajian lebaran atau hantaran hasilnya hasilnya sangat keriuk banget cantik dan tentunya enak dan gurih oke teman-teman untuk videoku kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa aktifkan tombol lonceng terima kasih selamat menikmati